DPPKB Ambon gelar rapat pengendalian program KKBPK tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kota Ambon mengelar rapat pengendalian program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga atau KKBPK tahun 2023 mengusung tema peningkatan sinergitas dan kolaborasi pencapaian bangsa kencana dan percepatan penurunan stunting dibuka Sekretaris Kota Ambon Agus Riri Mase pada Rabu 1 Maret Penjabat Wali Kota Ambon Berwin Watumena dalam sambutan yang dibacakan Sekot Agus Riri Mase mengatakan rapat pengendalian ini merupakan agenda penting karena memberi kesempatan untuk menyusun dan menyepakati berbagai kebijakan strategis dan langkah operasional program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Rapat ini juga sekaligus untuk mensinergi dan mensinkronkan arah kebijakan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara pemerintah Kota Ambon yakni BKKBN bersama Kepala UPTD serta para mitra kerja terkait Ditegaskan pelayanan kepada masyarakat pada 38 loku stunting di Kota Ambon harus dipastikan terlayani dari segi kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak dalam rangka menurunkan stunting di Kota Ambon dirinya meminta kepada DPP PKB Kota Ambon agar dapat memahami perubahan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dan bergegas mengadaptasi konsep pendekatan programnya sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini selain itu kebijakan program harus inklusif terhadap pluralitas yang ada di tengah masyarakat dan mengapresiasi nilai-nilai luhur budaya lokal yang ada Diharapkan dengan kekuatan lini lapangan dapat mewujudkan tujuan mulia untuk mensejahterakan keluarga yang ada khususnya di Kota Ambon maupun Maluku dan di Indonesia secara umum Di tahun 2023 ini pemerintah Kota Ambon telah menekatkan 12 loku stunting Saya berharap untuk semua UPT yang ada pada lini pemerintah Kota Ambon dan seluruh mitra kerja akan dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam menekat dan menurunkan angka stunting di Kota Ambon Pada rapat pengendalian program pengendalian keluarga perencanaan dan pembangunan keluarga tahun 2023 ini Saya ingin membawa kita semua agar yang pertama Tindalkan cara-cara rutin yang sangat beropratis dalam melayani masyarakat Berkuat semangat kemikraan Tempu inovasi dan memiliki dampak positif dalam masyarakat yang menjemuk Serta memanfaatkan pengetahuan serta kemajuan teknologi informasi Tempat berikan kontribusi yang nyata Dan seutunya kepada masyarakat dengan menerwankan Kepentingan mereka di atas kepentingan pribadi kolongan dan organisasi Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Perencana DPPKB Kota Ambon, Willy Bati menyebutkan Program PPBPK sebagai langkah strategis untuk membangun komitmen bersama Antara pemerintah sebagai mitra kerja tentang arah dan pembangunan keluarga Selain itu pertemuan ini juga bertujuan mengevaluasi dan merumuskan permasalahan Serta hambatan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran program KKBPK di Kota Ambon Momentum ini juga bertujuan menetapkan segmentasi sasaran Sebagai fokus penggarapan program kependudukan KKBPK Dalam percepatan penurunan stunting Serta menyusun strategi dan langkah-langkah akselerasi pencapaian program Willy Bati menyatakan tahun 2023 Capaian penurunan stunting di Kota Ambon dibawah angka 16% Melalui kerja kolaborasi, pati optimistis di tahun 2024 Kota Ambon dapat mencapai 14% dari target nasional Kita tetap berkolaborasi dengan mitra dari KTBKB itu sendiri Maupun dengan OBD-OBD terkait Karena percepatan penurunan stunting ini bukan BKKBN saja Tapi ada OBD-OBD terkait lainnya Penanganan stuntingnya kan secara spesifik maupun sensitif Kalau spesifik itu dinas kesehatan Tapi kalau misalnya sensitif itu OBD-OBD terkait Seperti BKKBN, dampak lingkungan, sosial, pertanian, perikanan, P3MD, BU, PERKIM Nah ini kita harus kolaborasi bersama-sama Sehingga program-program konvergensi itu bisa kita padukan Dan akhirnya nanti angka senting di Kota Ambon akan menurun Diketahui di Kota Ambon tahun 2021 Angka prevalensi senting masih tinggi Yakni 21,8% Sehingga di 2022 Pemkot telah menetapkan 38 desa negeri dan kelurahan sebagai loku stunting Tak sampai situ komitmen Pemkot dalam melakukan percepatan penurunan angka stunting Juga dilakukan dengan holistik, integratif, tematik, dan spasial Serta mengedepankan kualitas pelaksanaan melalui koordinasi, sinergitas, dan sinkronisasi antara desa negeri dan kelurahan Terima kasih telah menonton!